Waduk Gajah Mungkur Berikut ini adalah 10 danau terdalam di Indonesia. Danau yang pertama, Waduk Gajah Mungkur, terletak di Jawa Tengah dengan kedalaman 136 meter adalah sebuah waduk yang terletak sekitar 3 km dari jantung Kabupaten Wonogiri. Jawa Tengah, Waduk Gajah Mungkur ini merupakan perairan buatan yang dibuat dengan membendung Sungai Bengawan Solo dan mulai dibangun pada akhir tahun 1972. Danau Maninjau terletak di sumbar dengan kedalaman 169 meter terletak di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Danau Maninjau merupakan danau vulkanik yang terletak di ketinggian 461,500, memiliki luas sekitar 99,5 km persegi dengan kedalaman mencapai 169 meter. Menurut kepercayaan legenda setempat, cepungannya terbentuk karena letusan Gunung Sitinjau. Hal ini dilihat dari bentuk bukit di sekeliling danau yang sepat dinding. 3. Danau Segara Anak terletak di Lombok Timur dengan kedalaman 190 meter bagi para pecinta alam yang sering melakukan ekspedisi ke gunung-gunung di Indonesia. Pasti sudah tidak asing dengan Danau Segara Anak ini merupakan Danau Kawah di Gunung Rinjani, Desa Sibalon Lawang, Lombok Timur. 4. Danau Tewuti terletak di Sulawesi Selatan dengan kedalaman 203 meter. Danau Tewuti adalah sebuah danau yang terletak di Sulawesi Selatan. Secara administratif, danau ini terletak di Kecamatan Tewuti, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Kawasan Danau Tewuti merupakan bagian dari Taman Wisata Alam Danau Tewuti yang dikelola oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan. 5. Danau Ranau terletak di Sumatera Selatan dengan kedalaman 229 meter. Danau Ranau adalah danau terbesar kedua di Sumatera. Danau ini terletak di perbatasan Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Ogan Komering, Dulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Danau ini tercipta dari gempa besar dan letusan vulkanik dari gunung berapi yang membuat cekungan besar. Dengan kedalaman maksimum 229 meter. 6. Danau Singkarak terletak di Sumatera Barat dengan kedalaman 268 meter. Danau Singkarak berada di dua kabupaten di Sumatera Barat, Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar. Jika Danau Ranau adalah danau terbesar kedua di Sumatera, maka dengan luas 107,8 kilometer persegi. Danau Singkarak merupakan danau terluas kedua di Pulau Sumatera. 7. Danau di bawah terletak di Sumatera Barat dengan kedalaman 309 meter. Sumatera memang memiliki banyak sungai yang mampu masuk jajaran sungai terpanjang di Indonesia. Serta danau-danau yang mampu menduduk di beberapa posisi 10 danau terdalam di Indonesia. Danau di bawah adalah danau di Sumatera Barat, Indonesia. Danau ini bersama-sama dengan danau di atas. Yang dikenal sebagai danau kembar, memiliki kedalaman maksimum 309 meter. 8. Danau Poso terletak di Sulawesi Tengah dengan kedalaman 450 meter. Danau Poso merupakan sebuah danau yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia, tepatnya di Kabupaten Poso. Danau ini merupakan danau terbesar ketiga di Indonesia dengan memiliki panjang 32 kilometer dan lebar 16 kilometer. Danau ini terletak pada ketinggian 657 meter di atas permukaan laut dan memiliki kedalaman maksimum 450 meter. 9. Danau Toba terletak Sumatera Utara dengan kedalaman 529 meter. Danau Toba adalah sebuah danau vulkanik dengan ukuran panjang 100 kilometer dan lebar 30 kilometer yang terletak di Provinsi Sumatera Utara. Indonesia memiliki keadalaman maksimum 529 meter. Di tengah danau ini terdapat sebuah pulau vulkanik bernama Pulau Samosir. Danau Toba sejak lama menjadi daerah tujuan wisata penting di Sumatera Utara selain Bukit Lawang dan Ias. Menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. 10. Danau Matano dengan kedalaman 590 meter. Danau Matano adalah sebuah danau di Sulawesi Selatan. Tepatnya berada di ujung selatan Pulau Sulawesi di Kota Sorowaku, Kabupaten Lungu Timur. Danau ini memiliki kedalaman sejauh 600 meter. Nah itulah 10 danau terdalam di Indonesia. Terima kasih telah menonton!